Saya rekod aja lah. Oke. Bisa dimulai sekarang, Herman? Kita denger dulu ya. Pasang. 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 Yang mana-mana? Yang mana? Kokos, tolong bantu tutup-tutupnya ya. Mulai dulu ya, Kokos ya. Oke. Herman, halo. Halo. Dimulai CH ya. Ini enggak gelap sih ini, di sini. Enggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Wabarakatuh. Sohbet buku bulan Juni, bulan Pancasila. Apa namanya, tahun ini adalah yang akan dirilis dalam buku karya Pak Iwan Surya di Kusumah ya. Itu terkait Islam Rahmat yang menjadi bencana. Nah, untuk malam ini kita akan mengulas buku tersebut. Untuk mengepasienkan waktu, mungkin langsung saya serahkan ke CH ya. CH Gayatri untuk memandu kita pada kegiatan Sohbet Buku ini. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang telah hadir pada malam ini. Ini adalah kegiatan Sohbet Buku adalah kegiatan diskusi buku bulanan yang diadakan oleh karekat Sufi Daudiah yang sejak tahun lalu itu dipimpin oleh saya. Sebelum ini kami biasanya mengadakan kegiatan Sohbet Antariman. Jadi biasanya di offline, di darat, sebelum pandemi, kami sering bertemu sekitar 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali mengundang dari komunitas agama lain dan saling bertukar pikiran atau berbagi memperkaya pemahaman iman satu sama lain. Dan semenjak pandemi, otomatis kami biasanya hanya semah biasa sebagai karekat Daudiah. Kemudian tahun lalu baru saya tergerak untuk bagaimana kalau kita adakan Sohbet Buku. Ini adalah Sohbet Buku yang ketiga pada tahun ini. Sohbet yang lalu, pertama itu adalah buku pulisi dari Suchen Martin. Kemudian yang kedua adalah satu novel mengenai petani. Kalau buku pulisinya Suchen itu mengenai kritikannya terhadap akitab. Sedangkan buku novel yang dikarat oleh Mbak Kanti itu adalah tentang petani, bagaimana ada kita memiliki keinginan untuk kembali ke pertanian. Pada kesempatan kali ini adalah saya sudah lama melirik, karena ini diterbitkan pada jam Maret yang lalu. Judul bukunya adalah Islam, Rahmat yang jadi bencana. Tapi sebelum saya ke sini, mungkin di sini ada beberapa orang yang baru dengan komunitas kami. Jadi komunitas kami adalah seharikat Sufi yang biasa mengadakan kegiatan Sema setiap, biasanya ya, setiap Jumat malam atau malam sabat. Dan kami belajar dari kitab The Love and I, yang mana di dalam kitab itu mencarahkan dari nilai taurat jabut, pinggir, sampai kepada Al-Quran dalam bentuk puisi yang berima dan bisa dinyanyikan dalam 150 lebih tanggam di dunia. Jadi kami bisa membahas buku apapun. Jika ada yang nanti pengen request, Mbak gimana kalau komunitas ini bulan depan atau bulan berikutnya membahas buku ini, silakan untuk request kami. Ada pengarang di sini, mungkin bukunya baru terbit atau sudah lama terbit pun tidak apa-apa. Yang penting pengarangnya bersedia hadir bersama kami untuk didiskusikan bukunya. Nah, itu dulu dari saya. Susunan acaranya pada malam ini setelah saya menyampaikan ini adalah saya ingin dari Pak Iwan membacakan satu atau dua halaman dari buku beliau. Apakah Pak Iwan bersedia ya? Membacakan satu atau dua halaman saja yang kira-kira yang paling ingin dibacakan lah sama Pak Iwan. Boleh, boleh. Nanti setelah itu saya akan menjelaskan siapa Pak Iwan. Silahkan Pak Iwan. Saya begitu ditanya begitu, jadi ingat satu, yang paling ini dulu deh, paling dasar dulu ya. Judulnya kalau nggak salah, judulnya itu Sains dan Tuhan. Bentar, saya cari dulu. Ini di halaman yang bab 2, halaman 35. Halaman 35. Ini tulisan pertamanya itu pendek sekali. Itu saya tulis tanggal 1 Februari 2020. jadi tiga tahun yang lalu ya. Pertanyaan serius. Perlu jawaban serius juga. Ketika agama-agama Timur Tengah muncul, Yahudi, Kristen, dan Islam, apakah Tuhan sudah sepinter sekarang? Tuhan sudah tahu luar angkasa, galaksi-galaksi, pesawat ulang-alik, komputer 3D, nanoteknologi, telepon seluler, blockchain, internet of things, dan lain-lain. Atau kepintaran Tuhan juga berjalan seiring dengan evolusi. Dengan evolusi manusia. Berangsur-angsur dari manusia gua, nendertal, di zaman batu, menjadi manusia apartemen zaman sekarang. Itu pertanyaannya, tulisan saya itu cuma sedikit sekali itu. Dan ini kan kumpulan tulisan di Facebook. Tapi saya senang sekali melihat responsnya. Dan responsnya ini yang penting. Believe it or not. Sebetulnya banyak sekali. Tapi yang saya minta dimasukkan di buku ini, yang penting-penting saja, banyak sekali pertanyaannya. Cuma saya mesti bilang bahwa itu tidak ada satupun yang berani menjawab langsung pertanyaan saya. Apakah Tuhan pada waktu mulai agama ini muncul, apakah Tuhan udah sepinter sekarang? Abad ke-21. Apakah Tuhan juga masih, saya nggak bisa bilang sebodoh manusia ya. Tapi pengetahuannya juga masih terbatas. Dia belum tahu pesawat ulang-alik, dia belum tahu yang namanya internet of change, dan segala macam. Cuma satu orang yang menjawab, dan itu kebetulan keponakan saya sendiri. Dan begitu muncul keponakan ini-nya, jawaban dia, saya sudahi. Langsung saya terus bikin bagian duanya. Bentar, saya cari si Joy ini mah. Sesudah dia jawab, ini juga saya potong dia. Karena dia sebelumnya panjang sekali. Dia dengan dasarnya gini-gini. Tapi yang saya menguat di buflu ini, namanya itu Joy. Panggilannya Joy. Tanya, sudah tahu luar angkasa, galaksi-galaksi, pesawat ulang-alik, komputer 3D, nanoteknologi, telepon solar, blockchain, internet of change, dan lain-lain. Jawab, sudah. Allah SWT sudah tahu. Tanya, ataukah kebetulan Tuhan juga berjalan seiring dengan evolusi manusia, blablabla, seperti yang tidak. Terus dia jawab, tidak. Ilmu Allah SWT tidak berubah. Begitu dia jawab. Terus saya balas, jawaban tegas seperti itu yang saya tulis di sini, Uwa, karena ini dia keponakan saya. yang Uwa harapkan buat pertanyaan mendasar mengenai keyakinan. Terima kasih. Sudah di sudut pandang Uwa, itu satu-satunya jawab yang saya harapkan. Saya langsung kepada tulisan selanjutnya, itu bagian duanya. Ini yang saya bacakan. ketika agama-agama Timur Tengah muncul, Yahudi, Kristen, dan Islam, apakah Tuhan sudah sepintar sekarang? Ini mengulang dari yang bagian satu tadi. Jadi saya ulang itu saja. Satu, dua, tiga itu yang tadi. Banyak yang terheran-heran akan pertanyaan saya yang ruguh, bodoh, dan sekonyol itu. Kepintaran Tuhan kok dipertanyakan sih. Tapi saya pertanyakan. Setelah beberapa hari, datang juga jawaban tegas. Itu yang saya bilang dari keponakan saya sendiri. Nah, dengan jawaban tegas seperti itu, saya pede mengajukan pertanyaan kritis atas dakwah dan siar Islam yang dipegang Tuguh selama 14,5 abad sampai 2020 ini. Karena tulisan ini saya bikin tahun 2020. Dari abad ke-7 sampai abad ke-21. Alih-alih mencemooh dan melecehkan agama yang saya anut ini dalam kurung Islam. Sebaliknya saya malah sedang mengajak saudara-saudaraku selama umat Islam, buat saya bersama-sama memperluas cakrawala dan pikiran kita yang selama ini dibonsai para ulama dan pihak-pihak gaje. Gaje itu gak jelas. Pihak-pihak gaje melalui agama. Melepaskan diri dari belenggu utama ulama-ulama yang sepanjang zaman kerjanya adalah memenjarakan dan menenggelamkan kita di dalam kejumudan akibat kemalasan berpikir mereka sendiri. Ya, kemalasan ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu yang males untuk belajar dan berpikir sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Mengajak saudara-saudaraku untuk mengajar ketertinggalan kita dan mulai berusaha menyesuaikan diri dengan peredaran zaman. Kita mulai satu saja dengan meralah sebuah dongeng yang diulang-ulang setiap tahun untuk mewajibkan kita menjalankan sholat lima kali sehari itu. Isro dan Mi'raj atau perjalanan malam. Yaitu peristiwa ketatuan ketatuan Nabi Muhammad Muhammad SAW pergi dari Mekah ke Yerusalem. Sholat dua rakaat katanya. Saya kasih tanda kurung, Masjid Al-Aqsa. Karena banyak Ustaz-Ustaz itu yang mengajarkan begitu. Sholat di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Lalu naik ke surga, ketemu Nabi-Nabi pendahulunya. Mulai dari Adam sampai Braba-Babah sampai Musa. Lalu ketemu Tuhan. Dapat perintah untuk mewajibkan umat Islam sholat lima puluh kali sehari semalam. Lalu kembali ke Mekah dalam waktu satu malam saja. Ya, betul. Kewajiban sholat lima puluh kali dalam sehari semalam. Dalam perjalanan pulang, Nabi berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Cerita bagian yang ini nanti kita bahas di tulisan berikut. Kali ini saya bahas travel-nya Nabi Muhammad SAW dulu. Kali ini cara travel-nya dulu. Yang kaitannya dengan kecederaan kita-kita umat Islam yang jumlahnya 1,8 miliar pada tahun 2015. Jarak Mekah di Yerusalem itu 1.486 km. Yang jelas jarak terdekat bumi ke planet Mars saja, 54,6 juta km. Jangan lagi cerita jarak keluar dari galaksi-galaksi. Nah, buat perjalanan Mekah, Yerusalem, Langit, terus Mekah lagi, Konon Nabi Muhammad menggunakan borak. Makhluk yang gambarnya saya sertakan. Ada berapa versi gambar borak saya sertakan di sini. Mari kita pandangi kendaraan ini dengan serius. Mungkinkah binatang secantik itu mampu terbang 1.486 km Mekah, Yerusalem. Terus nggak tahu jaraknya dari Yerusalem ke langit berapa jauh, nggak tahu. Terus dari langit ke Mekah dalam semalam. Ini makhluk bagal bersayap. Apa bisa jarak-jarak segitu dia tempuh dalam semalam terbang? Belum diperhitungkan bahwa untuk makhluk hidup yang terbentuk dari daging dan darah itu, supaya bisa keluar dari atmosfer bumi dengan selamat, kan diperlukan baju astronot. Seperti dipakai Sandra Bullock dalam film Graffiti. Saya dalam buku ini, saya lantirkan gambarnya Sandra Bullock di film Graffiti. Pengarang cerita Isra Mu'i Miraji ini kok nggak tahu sih keterbatasan makhluk hidup seperti Borak dan Nabi Muhammad. Padahal sependek ingatan saya, satu-satunya dalil mengenai sholat lima waktu itu ditentukan oleh cerita Isra Mu'i Miraji. Kalau cerita Isra Mu'i Miraji seperti ini, bagaimana dengan cerita ikutannya soal kewajiban lima sholat, sholat lima waktunya? Betulkah Tuhan memperjalankan Nabi dengan peralatan seprimitif itu? Apakah ilmunya Tuhan juga baru sampai di situ? Sehingga memperjalankan Muhammad melawan hukum alam cukup dengan Borak dan pakaian sehari-hari. Kalau Tuhan ilmunya udah seperti si Joy ngomong tadi, udah seperti sekarang, kenapa nggak pakai teleporter? teleporter di film Star Trek itu ada cerita teleporter. Mengapa tidak pakai pesawat Star Trek Discovery yang bisa meloncat-loncat melalui ruang dan waktu? Kok mesti Borak sih? Pengaruh mujizatnya juga akan jauh lebih dahsyat terhadap manusia jahiliah zaman Nabi Muhammad kan? Tapi yang menakjubkan saya itu, bisa Muhammad berkendaraan Borak ini masih saja diulang-ulang sampai detik ini sebagai dasar suruhan salat lima waktu. Tanpa pernah mendapat sanggahan seperti tulisan saya ini, dari seorang pun di antara 1,8 miliar umat Islam di bumi, nggak pernah ada yang mempertanyakan seperti saya pertanyakan begini. Ini baru satu titik saja pertanyaan dari seabrek pertanyaan mengenai agama saya yang banyak saya muat di buku ini. Islamnya yang bohongan? Atau ini pengetahuan para ulama Islamnya yang memang masih terpaku di masa abad ke-7? Nggak bisa masih maju-maju. Nah, para penganutnya, itu 8 Februari tahun 2020. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi sebelum kita melanjut ke tanggapan, dan ada sebegini tanggapan dari saya dan dari Abe, kemudian disini. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu profil dari Pak Iwan yang saya bacakan dari bukunya itu sendiri ya. Pak Iwan, H ini apa ya Pak, kalau mau tahu? Hernawan. Oh, oke. Nama saya di penerbangan itu nama tengah ini, Hernawan. Jadi kalau tanya Iwan, bingung orangnya. Iwan-Iwan itu. Iwan Hernawan, Suria di Kusuma. Jadi namanya kita bisa tahu kira-kira dari suku apa ya. Memulai karirnya sebagai pilot Garuda Indonesia Airways, didikan Anwar Pembergia tahun 1972. Setelah 32 tahun berkarir pilot di berbagai maskapai, mengantongi 18.000 jam terbang dan berdomisili di Indonesia, Australia, Singapura, dan Korea, dia kemudian memutuskan berhenti terbang sehabis kontraknya sebagai Captain Airbus A330 di Korean Air pada tahun 2004 di usia 51 tahun karena ingin mencoba cakra warai. Padahal usia pensiun tiros di Indonesia adalah 65 tahun. Setelah bencana tsunami Aceh tahun 2005, ia mendirikan PT Hoverindo yang memproduksi 5 buah hovercraft ukuran 7 ton untuk keperluan TNI AL. Sebagai orang tua murid di PIPLA Ishar, ia sering didawar berbicara berbagi pengalaman parenting, utama mengenai pengalaman menangani salah satu anaknya yang hidup dengan attention deficiency hyperactivity disorder. Yang banyak menulis di media sosial dengan bermacam topik dan didolong oleh para pembaca dan pengamarnya untuk membukukan keseluruhan tulisan-tulisannya yang rata-rata out of the box. Kebanyakan belum pernah dibahas oleh penulis lainnya. Di usia yang ke-70, dia baru sadar kemungkinan tidak akan terbawa mati tulisannya. Saat meninggal, maka kumpulan itu nyaris tulisannya mengenai agama Islam yang dipeluknya, dipilihnya. Yang terutama untuk diterbitkan dalam buku ini yang berjudul Islam, Rahmat yang jadi berdana. Itu tadi sedikit dari profil Pak Iwan. Sebelum saya serahkan ke Abe, yang dia sudah membaca buku ini lebih mendalam, sebetulnya ketika saya membaca ini sudah beberapa bulan yang lalu mungkin Pak Iwan sudah mengirim buku ini ke saya, yang disampaikan di dalam buku ini sebetulnya bagi saya, mungkin karena adanya algoritma Facebook itu kadang menyebabkan saya tidak dapat tulisan-tulisannya Pak Iwan. Sekarang itu algoritma itu kayak menghilangkan, kalau saya tidak sering kerek-kerek tulisan orang, akhirnya saya tidak dapat update tulisan orang itu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Iwan ini sebetulnya sudah cukup akrab berbagai topik di sini dalam berbagai diskusi dan diskursus aktivis Islam atau aktivis mahasiswa Islam seperti waktu saya di HMI dan IMM. Saya dulu aktif di Hidupan Mahasiswa Islam dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan mungkin Muslim, seperti di grup-grup media sosial yang membahas berbagai topik mengenai mendekonstruksi Islam. Jadi melakukan dekonstruksi Islam dan dekonstruksi kemusliman. Di berbagai topik yang dibahas di dalam buku ini, juga oleh Gaudiah itu sering banget dibahas diurang-urang. Misalnya topik-topik seperti pengajian, agama masa depan, hadis, sains, dan Tuhan. Mungkin kita juga pernah membahas, Isra' Mi'ra, kita juga pernah membahas di Sohbet Gaudiah. Jadi, ini juga menjadi pergumulan dan kegelisahan yang sama, yang cukup akrab setidaknya bagi sirkel saya. Satu hal yang jelas, di antara komunitas kami, Gaudiah, dengan kitab tadi, The Belaf N.I., yang kami pelajari, dengan bukunya Pak Iwan ini, adalah sama-sama mengkritik Islam dan Muslim. Jadi, bagi di sini yang Gaudiah, kita biasa itu untuk mengkritik Islam dan Muslim. Namun, keduanya, antara yang dibuksi ini, dengan Gaudiah, menggunakan pendekatan yang berbeda dalam proses dekonstruksi Islam dan Muslim. Nah, jika kita mengikuti nafsiologi, nafsiologi itu artinya studi dari kitab The Belaf N.I. itu, maka yang dikritik tajam banget di dalam buku ini adalah manifestasi atau perwujudan dari sistem pohon hada'at Islam. yaitu sistem pohon hada'at Islam itu apa? Itu wujud dari sistem konsensus dan sistem imperialis konsensus Islam. Sehingga sekaligus, akhirnya, dampaknya, implikasinya, dan efeknya terhadap Islam dan Muslim saat ini, seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, lebih dari 1400 tahun. nafsiologi menggunakan semacam critical theory secara strukturalis untuk mendekonstruksi sekaligus merevisi narasi populer dan merevisi narasi arus utama dari kelompok-kelompok sistem konsensus dan sistem imperialis konsensus Islam dan juga bahkan dari seluruh konsensus dan imperialis agama-agama Abrahamis. Jadi bersikap non-konformis terhadap banyak konsensus yang populer dan arus utama. Karena itu, justru karena itu, nafsiologi itu bisa memahami kegelisahan dan kekritisan di dalam buku yang ditulis oleh Pak Iwan ini. Tanpa harus bersikap denial atau penyangkaran. Bahkan tidak perlu bersikap apologetik. Walaupun juga tetap perlu berusaha bersikap fair dan meng-cover seluruh sisi. Cover all sides. Ini adalah hal yang penting dalam hal dialog. Yaitu kita berusaha untuk belajar bersikap terbuka dan jujur melihat masalah yang ada di dalam kesedukan kita sekaligus yang dalam hal ini kebahasannya ada Islam dan Muslim dan kita saling bertukar pikiran dan saling mempercaya dengan dialog ini. Di sini saya lihat juga buku ini ditulis dengan gaya baru untuk mengikuti kebiasaan di era media sosial yaitu dikumpulin tulisan-tulisan Pak Iwan di Facebook. dan orang Indonesia itu umumnya tidak suka tulisan-tulisan panjang seperti tulisannya saya di satu Facebook saya tuliskan panjang-panjang. Mereka senangnya yang pendek-pendek karena umumnya katanya karena orang Indonesia itu memiliki gaya literasi yang rendah. Akhirnya bukunya Pak Iwan ini memiliki kelebihan tersendiri karena mengumpulkan tulisan-tulisan yang pendek-pendek itu tanggapan dari saya nanti saya akan memberikan pertanyaan dari saya tapi saya serahkan dulu ke Abe biar seru jangan saya melulu gitu silahkan Abe oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Selamat sejahtera untuk kita semua Shalom Namo Buddhaya Selamat kebajikan Perkenalkan nama saya Azmi Abe biasa dipanggil Abe saya kemarin membaca buku Pak Iwan ini seperti mengingat masa muda waktu itu umur-umur kuliah itu sudah gencar di warnet apa dan sebagainya saya mengikuti ada beberapa diskusi misalnya di faith freedom atau jaringan Islam liberal terus kemudian dari kalangan teman-teman syiah terus kemudian teman-teman NU dan sebagainya jadi lintas agama lintas iman dan bahkan lintas pemikiran nah dari buku ini saya mendapati satu saya sebenarnya bikin catatan bikin catatan untuk Pak Iwan membaca atau merangkum gitu ya tunggu sebentar saya saya bacakan sebentar Pak Iwan tunggu 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 sebenarnya bagus di PDF kan cuma saya gak siap karena apa namanya lagi sibuk sekali jadi mohon maaf jelas ya suara saya jelas ya jelas banget oke jadi saya membaca begini saya bikin satu paragraf singkat sekali kegelisahan yang berangkat dari kecintaan yang demikian dalam dan tinggi kegelisahan yang hadir karena penulis punya gambaran seharusnya seharusnya tidak begini seharusnya tidak begini setelah menyaksikan banyak fenomena yang bertentangan alam fitrah penulis sebagai manusia menesak dirinya untuk mengatakan bahwa perlakuan agama ini sudah tidak sejalan dengan fitrah manusia padahal fitrah manusia salah satunya membutuhkan tata kelola pengaturan dan penyempurnaan artinya bahkan penulis menemukan ada dalam tanda kutip agama-agama yang bertentangan dengan fitrah keberagamaan manusia itu sendiri jadi dari tulisan-tulisan dari tulisan-tulisan Pak Iwan saya melihat Pak Iwan itu sepertinya sebenarnya beliau sudah memiliki ada gambaran agama ini seharusnya begini loh agama ini seharusnya penuh cinta sayang manusiawi memperhatikan memperhatikan aspek kemanusiaan aspek kemajuan harus diupdate dan diupgrade manusianya harus membangun peradaban agama itu seharusnya memberikan solusi dan kontribusi itu yang saya dapati dari kegelisahannya Pak Iwan namun kalau dalam konteks kritik saya pertama saya melihat kegelisahan ini seperti sangat tercampur-campur Pak Iwan antara mana fenomena mana ajaran mana yang semestinya dan mana yang banyak berlaku di masyarakat atau yang kita saksikan misalnya contoh begini Pak Iwan dalam bukunya sangat tidak terima ketika kok Islam wajahnya jadi radikalis jadi radikal dengan simbolitas ISIS yang sedemikian rupa beliau sangat marah dengan keberadaan ISIS yang barbar brutal terus kemudian mereka melakukan itu semua dengan atas nama Islam ayat-ayat doktrin bidadari dan seterusnya apakah begitu Islam itu yang dipertanyakan oleh Pak Iwan tahu saya Islam rahmatan dan alamin mestinya tidak begitu tapi kemudian bagaimana saat kita menghadapi satu tekanan yang dasyat apakah kita juga tidak boleh angkat senjata tapi apakah kita juga harus berlaku seperti ISIS itu Pak Iwan tidak terima kalau perwujudan radikalisme itu diwujudkan dalam bentuk ISIS itu sebagai perwujudan Islam ada satu hal yang menarik ada satu hal yang menarik coba ingin saya juga elaborasikan dengan kegelisahnya Pak Iwan saya sempat berpikir seperti itu juga tapi kemudian saya mendapati fakta bahwa bahkan yang memerangi ISIS pun juga adalah umat Islam yang memerangi ISIS pun juga rupanya menggunakan dalil-dalil agama dalam hal ini dalil agama Islam berarti disini ada Islam yang model seperti ISIS dan ada Islam yang bertentangan atau berlawanan bahkan melawan ISIS dan menghabisi ISIS ada Islam yang menghancurkan satu negara tapi ada juga Islam yang membangun satu negara setelah ISIS menghancurkan satu negara terus kemudian umat Islam yang ada di sana juga akhirnya membangun negara yang sudah dihancurkan oleh ISIS itu jadi akhirnya ISIS tidak bisa menjadi satu representasi pada akhirnya radikalisme tersebut tidak bisa menjadi satu representasi tapi pertanyaannya adalah mana yang notabene adalah representasi Islam mungkin di situ nah kemudian yang kedua berkaitan dengan misalnya perintah sholat aspek fikih ya perintah sholat haji terus kemudian puasa ini cukup dikritik atau cukup jadi pertanyaan dan kritikan pedas di buku Pak Iwan juga gitu kan dimana kemudian misalnya contoh kayaknya dengan sholat itu kayaknya dengan israq ni'raj gitu persis sekali Pak Iwan saya pernah mempertanyakan hal yang serupa gitu kan bahwa kok seperti dongeng ya kok Allahnya nge-prank gitu kan 50 terus kemudian turun jadi berapa berapa 5 naik lagi naik artinya kok kayak bercanda sekali ya kenapa gak sekali aja langsung 5 saya mungkin pada akhirnya gini yang saya lakukan adalah pada saat itu ketika coba mencari satu referensi memang ternyata berkaitan sama israq ni'raj masih sangat polemik bahkan bukan cuma peristiwanya atau kejadian seperti yang tadi yang kita ceritakan tadi tapi bahkan dalam konteks aspek sejarah apakah peristiwa israq ni'raj itu adalah peristiwa sejarah atau bukan historis atau tidak ya gitu kan terus kemudian kalau itu historis kapan nah rupanya para ulama pun juga masih berdebat pada mengatakan 17 Rupiul Awal ada juga yang mengatakan 27 Rajab ada ada yang mengatakan ini terjadi bukan cuma satu kali tapi beberapa kali ada lagi perdebatan tentang israq ni'raj ini sebenarnya peristiwa yang fisiknya Rasulullah itu juga melakukan perpindahan atau hanya atau seperti teleportase gitu ya atau hanya rohaninya atau jiwanya misalnya seperti itu atau seperti perjalanan solok lah nah sampai sekarang itu Pak Iwan setahu bacaan saya itu belum ada yang tuntas gitu tapi yang menarik adalah ini memperkaya jadi kenapa kok tidak dihapus kenapa kok tidak dihilangkan saja hal-hal sifatnya polemik seperti ini kita tidak bisa menghilangkan karena bagaimanapun juga ini kekayaan intelektual juga gitu terus kemudian ini referensial dan ini meskipun itu adalah hadis ya atau riwayat atau hal yang kemudian datangnya belakangan datangnya belakangan setelah dua abad dua abad penulisannya dua hijriah itu justru kita bersyukur Pak Iwan untung itu hadis gitu jadi bisa kita kaji bisa kita kritik bisa kita blejeti bisa kita buang artinya bisa kita tidak merasa takut berdosa tidak merasa takut bersalah umat islam untuk kemudian mengkritisi riwayatnya semacam itu karena misalnya oke saya ambil dari satu perspektif logika perspektif yang logis ini jelas hal yang gak masuk akal bahkan dalam konteks keilmuan Allah dan keilmuan Rasul itu sendiri yang sifatnya maksuk yang notabene memiliki pengetahuan kok malah yang katanya adalah nabi puncaknya nabi ya bertanya ke nabi-nabi yang sebelumnya misalnya gitu apakah Rasul tidak mengerti kemampuan umat ya sampai kemudian Nabi Musa menasihati umatmu tidak akan kuat naik lagi kurangi umatmu tidak akan kuat naik lagi kurangi jadi tapi polemik saya malah bukan di kasusnya Pak Iwan bukan di peristiwanya itu sebenarnya akan lebih menarik pada saat kita masuk di kajian ini hadis ini sebenarnya kayak gimana statusnya gitu mauduk kah doif kah sahih kah sahihnya menurut siapa mutawatir tidak diakui oleh banyak pihak tidak hanya dari satu jalur misalnya gitu atau tidak ini akan lebih menarik itu pertama karena kalau ngomongin konten bisa jadi itu agak sulit oke sepertinya ada gangguan sinyal karena suaranya hilang karena ini kan dia dari Morowali ada di ada di ada gangguan sinyal ada gangguan sinyal di Bogor delay delay ya delay delay sudah jelas sudah jelas 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 sambil kita menunggu AB mungkin oh ya balik lagi oke aku persingkat deh aku persingkat biar nanti masuk ke sesi tanya-tanya jadi Pak Iwan mungkin dua aja dulu nanti nanti saya tambah lagi jadi yang istok miraj ini terakhir jadi berkaitan sama konten bisa jadi itu juga sifatnya idiomatik sifatnya apa namanya simbolik simbolik jadi misal contoh berkaitan dengan lukisan buruk itu pun itu abad belakangan itu bahkan kalau masihnya 1500-an 1500-an 1400-an itu baru muncul itu dipengaruhi oleh gaya lukis-lukis daerah Persia Iran dan seterusnya itu tim murid kalau gak salah awalnya karena memang seperti dugaan Pak Iwan sendiri bahwa ini dipengaruhi oleh beberapa kisah yang serupa mirip dengan Zoroaster jadi tapi bukan berarti itu sifatnya bahwa kita gak menggunakan satu pandangan bahwa ini agama baru Islam ini memang bukan agama baru tapi memang dia sudah memahami agama-agama sebelumnya dan bagaimana kemudian dia bisa memberikan memperkaya Islam ini karakteristiknya dia memperkaya apa yang sudah ada sebelumnya saya seperti itu kalau orang bilang kemudian menyempurnakan saya lebih suka dengan bahasa memperkaya sehingga sangat mungkin kisah-kisah ini pun juga muncul dari pengaruh-pengaruh atau kisah-kisah yang sebelumnya itu sangat mungkin terus kemudian sekali lagi itu bisa jadi memang berkaitan dengan hal-hal sifatnya simbolik nanti saya akan respon lagi yang lain tapi takutnya ini mati lagi silahkan ke babak berikutnya mungkin langsung ngobrol-ngobrol lagi terima kasih terima kasih Pak Iwan ya terima kasih AB yang sedang ada di Morowali sebelum saya kira-kira Pak Iwan sudah tahu ya apa yang disampaikan oleh AB ini lebih kurang kebanyakan adalah tanggapannya sebagai seorang pembaca yang membaca dari bagian awal sampai akhir cuman sebelum saya serahkan ke Flo dan Pak Iwan memberikan tanggapan saya ingin saya ingin juga tahu se latar belakang dari proses penulisan Pak Iwan itu gini bagaimana pengalaman Bapak dan pemahaman Bapak tentang sejarah Islam dan Muslim sampai akhirnya ketika membaca itu membaca sejarah Islam sejarah Muslim gitu kan ya akhirnya muncul lah gitu kan apa kegelisahan Bapak pergungan Bapak gitu kan nah nanti itu akan ada kaitannya juga dengan tanggapan dari AB itu ternyata AB itu tadi bilang oh iya saya waktu seumur umur mahasiswa itu ternyata mengalami hal-hal yang seperti disampaikan di buku ini gitu kan nah berarti jangan-jangan nih nggak hanya AB aja jangan-jangan ada misalnya Herman pernah mengalami seperti itu Mas Adinawi atau ada siapa ini ada Renais nih ada Renais di Bowie nih aja pasti dia pernah mengalami situasi seperti itu gitu kan cuman prosesnya mungkin berbeda kalau prosesnya Pak Iwan dia bisa langsung menulis dengan gambang begitu saja gitu kan silahkan Pak Iwan untuk menanggapi kami berdua saya nih langsung saya ya langsung Bapak lagi nanti kita silahkan ke diskusi tanya-jawab itu sebetulnya ya berlainan dengan tanggapan Mas Abi tadi dia tetap dia menanggapi tapi dengan konsep yang sebetulnya saya udah dari pendahuluan sekali sudah saya tinggalkan gitu jadi ya kalau dengan kata pendeknya tuh buat saya tuh nggak nyambung kenapa di pendahuluan nih jadi halaman sesudah sesudah sampul sesudah rahmat jadi bencana terus perancang sampul gini-gini halaman berikutnya itu ya halaman satu kalau nggak salah satu rumah pendahuluan eh bukan halaman lima pendahuluan Al-Andiyah 21 ayat 17 dibilang dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam itu loh kalimat yang saya kalimat pertama sekali di buku ini sesudah kata pendahuluan tuh itu dibawahnya para politisi hitam menunggangi Islam buat mengejar ambisinya meraih kekuasaannya meraih kekuasaan di abad ke-21 mereka berkedok sebagai ustaz-ustaz dan ulama memanfaatkan sistem demokrasi yang berdasarkan one man one vote tradisi berebut kekuasaan ini sudah dimulai sejak 1400 tahun yang lalu segera begitu Nabi Muhammad wafat jadi saya potong ini aja segitu jadi pencarian saya itu akhirnya membuktikan kayak gitu dari waktu Nabi Muhammad meninggal aja itu orang-orang Arab ini udah perebutan kekuasaan bisa-bisanya Ali yang istrinya anaknya Nabi bisa perang sama sahabat-sahabat yang lain bisa sampai abad sekarang itu pengikut Ali itu bisa dimusuhi sama pengikutnya siapa itu jaz bapaknya Muawiyah kalau kita kita baca sejarahnya itu kalau kita baca secara semua dari awal-awal ini bukan cerita agama ini cerita perbuatan kekuasaan manusia aja cuma ditarik-tarikan mulai zaman Muhammad itu atau mungkin mulai Ibrahim Tuhan mulai dikaitkan dari awalnya itu sama aja itu kerjaannya manusia Fir'aun itu sudah menyatakan dirinya kan dewa dia penguasa alam sama kaisar Jepang juga bilang turunan matahari itu sama cerita kekuasaan aja manusia cuma doktrin yang Islam ini yang paling kuat soalnya dibarengin pakai pancung kepala sama seperti Kristen juga sampai abad pertengahan pakai gulitin gilotin buat mancung kepala juga pokoknya lo gak nurut lo dipancung mati orang dipaksa percaya jadi gak berani keluar dari gagasan itu termasuk pas AB tadi tetap dia dengan pegangan bahwa Kur'an itu gak mungkin salah karena itu datang dari Tuhan Nabi Muhammad itu gak mungkin salah karena dia untuk tetap berpegang kepada itu akibatnya bingung terus gak bakal ketemu-ketemu ininya bakal wacana bakal setiap ada penemuan baru di istilahnya mas AB itu memperkaya saya itu sudah dari awal kalimat halaman pertama sudah melepaskan diri dari itu dan tidak sekonyong-konyong dengan proses karena sesudah saya menjalankan semua ritual agama itu saya dulu ketat sekali itu orang-orang yang sekarang lagi rajin subuh di masjid segala macam saya emang udah beberapa puluh tahun yang dahulu menjalankannya tapi dalam hati ini selalu kok gini sih Tuhan Maha Kuasa kok nyuruh-nyuruh kayak gini masa sih baca-baca Quran yang kita gak ngerti bahasanya dinyanyi-nyanyiin Tuhan seneng terus kita masuk surga gitu kok bodoh sekali ya sama employee kita aja yang menggaji kita employer yang menggaji kita kita gak bisa kok muji-muji terus dinaikin menggaji gitu kita terus sebut-sebut namanya kita gak bisa kamu harus kerja kamu harus menyediakan sesuatu nah oke saya potong aja jadi sesudah saya menemukan itu dan terus menghasilkan buku ini sesudah buku ini itu saya masih menulis dan kalau mbak mbak cecen nih suka ngikutin itu di facebook itu kan ada grup kosmologi Indonesia ya suka baca gak disitu suka ngikutin gak saya saya di blokir dari situ padahal saya sangat kritis oke oke sebelumnya saya nulis di akun saya sendiri itu terusannya yang pemikiran saya disini terusannya pemikiran saya di apa namanya di buku saya ini judul yang terakhir sekarang udah sampai bagian 5 itu saya mengajak cara berpikir manusia abad ke-21 judulnya itu cara berpikir manusia abad ke-21 dan disitu saya mengajak untuk melepaskan diri dari dogma-dogma itu yang menyatakan bahwa itu kitab suci itu datang dari Tuhan gelondongan dari Tuhan semuanya itu benar hadis hadis itu ada yang doif ada yang maudu ada yang gini-gini hadis itu yang kita baca yang ditulis sekarang itu penulis yang paling dulunya siapa sih bukhori kan bukhori itu lahirnya aja 178 tahun kalau gak salah sesudah nabi wafat baru lahir belum belajar nulis belum belajar baca apalagi terus dia mendalami terus nyari yang terus disebut hadis itu saya pakai analogi zaman waktu itu kan kertas aja belum ada cetakan belum ada apalagi komputer apalagi jejak elektronik itu nyari hadis yang konon dikatakannya 1 juta hadis katanya dia dia mesti nyari kesana kesini ini saya begitu baca aja ini udah bohong gak masuk akal kenapa sederhana semua semua kan tahu SuperSemar Surat Perintah 11 Mart SuperSemar itu ditulis tahun 66 tahun 66 itu berapa tahun yang lalu coba saya tanya ada yang pernah lihat SuperSemar ada yang bisa bilang gak itu satu halaman apa dua halaman dibikinnya kopnya itu apa kalau kita baca di Google cari di Google ada loh gambar SuperSemar tapi begitu saya lihat aja ini ini gue kasar banget kenapa yang gambarnya ada di internet itu ya SuperSemar yang ada di gambarnya internet itu tektikannya komputer karena fontnya itu ya antara judulnya dengan apa sih perihal atau apa itu fontnya udah beda tahun 66 masih pakai mesintik olimpia paling kaya juga orang masih tahun 66 belum ada tahun sesudahnya itu paling pakai brother mana ada fontnya bisa diganti-ganti tapi SuperSemar yang tercetak di situ yang kelihatannya sudah rusuh sudah tua fontnya sudah beda ketahuan banget itu bohong itu nah ini zaman bu Cori itu ya dia dia kan gak bisa ngetik dia kan harus nulis dia kan harus nyari orang yang ceritanya itu dan dia harus catet dan dia itu tidak ada di satu tempat dia pergi dari satu tempat ke tempat lain yang bisa beralibari bisa berbulan-bulan buat mencapainya lah itu yang sudah dia catet dia bawa itu dibawa pakai apa bagaimana caranya dan selama mencari itu dari mana dia dapat nafkah dia kan mesti cari duit juga buat makan jadi jangan lagi dilupakan bahwa dari sejak Nabi meninggal sampai 178 tahun atau 200 tahun waktu hadis itu ditulis berapa perkelahian diantara kaum muslimin itu yang terjadi berapa raja yang muncul pemimpin di situ dan setiap raja yang muncul itu ya seperti Prabowo seperti Suryapalo seperti Suharto semua masing-masing bikin sejarahnya sendiri kan zamannya Suharto itu Pancasila berubah loh sejarahnya Pancasila pemimpinnya ini apa Menteri PDK-nya Nugroa Noto Sutanto bengkok-bengkok semua itu sejarah emang jaman Nabi enggak gitu orang-orang jaman itu enggak padahal dia baru 20 tahun sebelumnya disebutnya jahiliah begitu Nabi meninggal aja mereka udah mau berkelahi kok kalau kita baca ceritanya antara Ansor dan ngajirin itu orang-orang Ansor itu karena diancam aja sama Umar terus jadi membayat Ibrahim mereka betulnya itu cuma diancam lo mesti bayat Abu Bakar yang pertama itu takut mereka Umar itu kan sebelum masuk Islam yang preman itu baca sejarahnya dia itu ditakuti jadi dari awal itu udah enggak betul ini agama agamanya saya enggak belum berani ngomong bahwa agamanya salah karena saya baca mungkin ini juga benar cuman bengkokannya banyak di salah satu bab di sini ada yang bluntly saya juduli ayat-ayat manusia itu blunt saya tulis itu ayat-ayat manusia kenapa? kita baca aja ini ayat-ayat manusia itu pantasan ditulis sama Rizik Zihat daripada ditulis sama Allah baca sendiri ada di buku ini semua semua saya muat enggak pantas Allah yang Maha Kuasa itu buat nulis ayat-ayat semacam itu Rizik Zihab pantas Hasan Haikal pantas Bahtiar Nasir pantas Jafar Umar Talib pantas Bahar Smith pantas Allah mustahil selain mustahil satu kejamnya sekaligus juga di ayat-ayat manusia itu Allah seakan-akan kasih lihat bahwa dia itu bukan apa-apa enggak bisa bikin apa-apa makanya dia nyuruh umat Islam buat memerangi buat ngancung-ngancungin orang buat ngotong tangan segala macam masa Allah enggak bisa bikin sendiri sih itu nah disitu saya mau bilang bahwa saya yakin Mas Abe juga enggak akan berani bilang bahwa ayat-ayat manusia itu sebetulnya susupan berani saya berani taruhan pasti Mas Abe enggak berani takut dosa saya sudah melewati ini apa namanya barir itu sudah sudah saya terabas buat ilustrasi saya itu dicemprungin dicemprungin sama sobat saya Bu Musdah Mulia pasti kenal kan waktu kita ketemu di CRT itu kan kita sama-sama ini dengan Bu Musdah itu kan sobat saya saya dicemprungin ke satu grup yang namanya Esoterika pernah dengar Esoterika itu pemimpinnya Denny J.A saya jadi pengen kalau cerita begitu saya dicemprungin ke sana saya begitu masuk kemudian saya ngomong sama Bu Musdah Bu saya kok jadi apa ya itu kan kumpulan di situ kumpulan dari mirip-mirip ICRT dari agama-agama bahkan ada dari agama bahai sekali macam segala macam tapi masing-masing tetap berpendapat bahwa agama itu masing-masing agama itu ya sendiri-sendiri padahal kalau saya baca di buku ini saya bahas juga di kesimpulan itu juga masih di pertama-pertama bahwa agama itu diciptakan sama manusia karena pengen pengen mengenal Sang Maha ini dan kedua buat mengapresiasi dan tiap jaman itu berubah-rubah sampai Islam yang datang paling belakangan jadi ajaran-ajaran bagusnya itu banyak bukan banyak memang diciptakan buat ngajarin bener kok tapi susup-susupannya sih enggak susup-susupannya enggak nah saya itu menemukan bahwa ini kayaknya iya deh ini pasti bukan saya sudah berani menyebutkan itu karena itu bukan proses yang gampang kok saya juga dulu takut berdosa tapi diajakan saya buat berpikir cara manusia ke abad 21 misalnya katakan di situ zaman dulu kita percaya bahwa itu tuh datangnya gelondongan dari Tuhan tapi abad 21 ini kalau kita mau berpikir seperti suruhan di dalam Quran itu banyak suruhan berpikir dan pakai akal kita bisa menyimpulkan kok Tuhan tidak pernah melakukan apa yang dia ancamkan di dalam aruran kalau ada coba saya pengen lihat contohnya dihukum habis gini saya pengen lihat contohnya tapi kalau dari sejuta kasus cuma ada dua tiga yang kebetulan seperti itu ya enggak bisa dibilang bahwa itu terjadi enggak Tuhan menetel-netel aja Tuhan tidak menurun dengan musibah saya kasih contoh salah tulisan itu seperti seekor singa yang menerekam kijang menerekam kijang membunuh terus memakan kijangnya itu kalau kita tanya pakai konsep agama mana yang jahat mana yang baik antara singa sama kijang cukup jelas enggak kalau menurut kita kan yang membunuh yang menerekam itu yang makan yang jahat kan kijangnya itu kan korban yang baik berpikir lagi kalau singa enggak makan kijang dia mau makan apa mau hidup bagaimana kalau kijang enggak dimakan sama singa beranak pinak gini-gini dia ngabisin makanannya makhluk lain dong yang lain bakal tereliminasi juga dalam fitrahnya kayak begitu kalau kita mengakui Tuhan yang mengakui yang menciptakan semua Tuhan itu menciptakan dan dia memberikan fitrahnya aturan mainnya aturan mainnya itu seperti kalau gravitasi air mengalir ke bawah kalau ya bangsa kayak gitu selanjutnya itu terserah bahwa si singa ini mau sayang-sayang sama kijang ya terserah si singa itu mau mendeklarasikan mulai hari ini gue mau vegan mau vegetarian ya boleh aja gitu loh kalau dia terus jadi kurang gizi ya gitu loh jadi Tuhan itu netral sekali Tuhan itu netral sekali gitu jadi agama-agama ini yang dianut sama semua ini semuanya kalau kita dalamin dengan menjernihkan menetralkan pikiran kita menetralkan jangan dipenuhi dengan ilmu jangan diisi dengan sangkalan atau gimana kita akan temukan bahwa itu pemikiran manusia bukan pemikiran Tuhan Tuhan nggak mikir begitu buat menyimpulkan coba cari tulisannya baru Spinoza itu filsuf jaman itu dia kurang lebih dia udah menggambarkan pantasnya Tuhan kayak gitu ya udah saya segitu dulu oke terima kasih Pak Tuhan sebetulnya banyak yang bisa saya tanggapi dari Pak Iwan ini tapi kalau misalnya masalah AB itu takut dosa saya rasa dia udah nggak takut dosa Pak Iwan belum kenal dia dia lagi jahit di sini dia lagi jahit Pak di sini saya ikutan boleh nggak Pak iya nanti ini sekarang saya mau buka saya mau buka pertanyaan tapi sebelum saya buka pertanyaan silahkan kasih tanda apa saya mau sapa semua yang hadir oh ada Pak Biku Jaya Medo selamat malam Pak Biku ini dari CRP nih ya yang mau mau memberikan tanggapan kita ada waktu sampai jam 9.30 ya jadi jam setengah 8 sampai 2 jam itu berarti jam 9 jam 9 kita ada waktu berarti setengah jam lebih lagi siapa yang mau bertanya dulu mungkin Mas Adi ya Mas Adi selamat malam semua kenalkan Pak Iwan nama saya nama di Surya bisa dipanggil Adi maaf di luar juga jadi harus pakai headset dulu tapi jelas ya Pak di tempat dugam Pak Adinawi ya jadi kalau saya mendengarkan tadi pengaparan di Bapak itu saya sempat alami juga dan saya mengalami itu juga dengan cara yang sangat ekspresi saya tidak pernah ingin masuk atau terjun dalam atau menggali agama atau apa sekedar apa ya religius atau mungkin juga menambah dengan amalan-amalan atau apalah itu ada suatu hari setelah saya mengerjakan kemana terkenal mungkin setelah satu tahun atau dua tahun saya mendapatkan intai saat itu saya dikirim ke Bali di Bali saya banyak bertanyaan kamu ada kemana juga konsep Tuhan di haus di musai saya ngapas di 2020 cuma saya di Bali itu berkumpul orang-orang spiritual yang mereka dan menjawab pertanyaan saya dia lebih paham Islam daripada saya padahal saya dari melahir beliau-beliau ini spiritualis dari dunia salah satunya dua lah saya sebutkan dua yang paling menar sebenarnya apa namanya Facebook namanya Jero Murah Wisnawa bisa dicek satu lagi siapa Jero Murah Wisnawa oke Jero Murah Wisnawa ini yang menasehat tahun 2021 Jero Murah Wisnawa Jero Murah Wisnawa Jero Murah Wisnawa depresi stress saya pengen tindak agama besok kenapa saya jelaskan terus dia bilang anda mau pindah saya saya bilang saya habis meditasi lah habis amalan tertentu lah terus saya ngerasa bertemu Buddha sebelumnya bertemu Yesus bertemu Buddha saya pikir itu halusinasi cuman saya bisa membedakan halusinasi karena saya beberapa maling coba additional substances itu saya pernah coba tapi saya tahu saya yakin saya tidak berhalusinasi dia hanya jawab gini anda secara spiritual sedang goyang coba matikan dulu logika anda atau jangan dipakai logika anda jalani apa yang anda jalani spiritual atau agama itu tidak bisa dilihat dari logika itu pesan itu saya belum masuk ini bisa dipecepat mas kemudian yang kedua adalah Bronusawibawa beliau bilang hal yang sama di 2022 masuk Natal tahun baru 2022 hilang hal yang sama tidak ada spiritual dan agama yang bisa dilihat dari kacamata logika anda tidak akan ditemui jadi bagaimana logikanya mulailah dengan rasa protes saya sebenarnya semua disampaikan tadi yang bersama tapi pada saat saya buang emang benar saya merasa mendapatkan guidance ini saya bilang merasa ya karena tidak bisa saya saya jelaskan tidak bisa tapi orang-orang yang saya sebut barusan kalau anda tanya ke dia mungkin anda akan dicintai nanti dari seluruh dunia yang keberapa saya gak tahu itu yang membuat saya percaya akhirnya saya ketemu dengan Pak Kayati memang betul secara sejarah sejarah Islam itu ditulis oleh pemenang dan kebetulan pemenangnya saya sih sangat manipulatif itu dia kenapa saya ada di Daudiya saya tidak bisa memaparkan agama sebaik masabe atau sehat karena saya bukan ahli agama tapi kalau menurut saya kalau Bapak bicara agama dengan logika sampai kapanpun gak akan ketemu saya hanya bisa sharing dari pengalaman saya apapun yang membuat Bapak memang secara spiritual tak itu hening ada istilah di Daudiya healing lanwaspodo saya terkembangkan itu sebagai hening dikejauhan hening juga ini bukan menggurui Pak ya saya masih terlalu masabe lebih tua dari saya ya itu spiritualnya lebih tua tapi kalau fisiknya ya tetap masabe lebih tua jadi saya hanya bisa bilang melihat kacamata spiritual lihatlah dari segi spiritual oke terima kasih mas Adi terima kasih banyak untuk terima kasih untuk semua terima kasih dengan suara suara dugem langsung di respon dulu aja mbak mbak Iwan kenapa kenapa saya kenapa adakah yang mau di respon dari mas Adi saya sedikit aja responnya ya memang terus terang saya tidak mau menjustifikasi tidak mau menjudge menghakimi menilai apapun yang berbeda dengan saya jadi kalau dilihat di dalam buku saya dan tulisan-tulisan saya yang manapun selalu saya bilang saya berbagi jadi saya berbagi pengalaman saya saya bukan berniat buat meyakinkan orang lain bahwa ini loh enggak saya mencari saya temukan ini dan kalau kamu juga mengalami kayak gini kamu enggak sendirian saya juga sama seperti begitu tapi kalau yang berbeda yang seperti mas Adi yang bicara bilang bahwa enggak bisa menyamburkan logika dengan spiritual wah itu sih sudah dari jaman kuda-kuda gigit besi kan begitu selalu pemaham agama pelaku-laku ustad-ustad kayak siapa Gus Mita itu wah dengan itu enggak bisa logika dicampur dengan agama enggak bisa kalau baca tulisan saya yang saya bilang itu sekarang sudah sampai yang kelima saya ajak berpikir cara manusia abad ke-21 saya malah mengajar mengajarkan ini agama ini cara berpikir agama-agama ini harus direvisi karena itu agama-agama yang kita warisi sekarang itu awal itu dibikin sama manusia ribuan tahun yang lalu secara evolusi saja kecerdasannya sudah ketinggalan jauh sama kita-kita kecerdasannya belum lagi pengetahuannya belum segala macam sebaliknya saya berpikir cara 21 apa agama sudah harus diredivinisi Tuhan itu harus diredivinisi menurut pemikiran manusia abad ke-21 jadi agama itu harus sejalan dengan sains agama itu harus supaya kitanya enggak mendua enggak seperti Mas Adi enggak seperti Mas Abe tadi yang wah itu gini-gini enggak harusnya kita bisa beragama itu dengan dengan rileks dengan nyaman karena sains juga menyatakan begitu kok gitu loh enggak ada tabrakannya sama sains dan ini saya bisa ngomong begini karena saya ngalamin sendiri lagi-lagi ini berbagi bukan ngajarin saya tuh sering ditanya sama teman-teman dekat ya teman-teman yang cukup dekat dan cukup berani gue tanya kalau Pak Iwan percaya Tuhan enggak sih Pak saya tuh enggak ketawa karena cara saya ngomong soal agama soal Tuhan itu seakan-akan itu saya tuh menurut pandangan cara pandang mereka saya tuh melecehkan Tuhan contohnya analoginya saya dengan ayah saya aja saya dengan ayah saya itu dulu tukut banyak yang diajarin dimengalami masa kecil seperti dengan ayah saya yang ngomongnya itu pakai opel rim pakai rotan pakai tambar pakai makian kan tapi tapi anak-anaknya itu diajarkan buat mikul dur mengemjeruh orang tuanya sejahanam itu tuh kita tuh enggak boleh ngomong jelek tentang dia harus bagus terus gitu lah saya bukan menganut pahami itu anak saya itu saya punya anak dua laki yang satu sekarang lagi nginep di sini umurnya sekarang berapa ya 36 itu-itu saya enggak pernah ngebendak mereka apalagi pakai cerita mukul segala macam ini anak-anak yang bisa saya lagi makan itu mereka datang terus tangannya nyelongkrong ngambil makanan yang di piring yang lagi saya makan gitu loh dan ngambilnya tuh enak aja gitu yang enggak kurang ngajar sih tapi saya merasa dia tuh akrab dengan saya tuh bukan kurang ajar gitu loh itu justru karena akrab sekali karena kami deket sekali gitu lah saya juga dengan Tuhan begitu saya bisa begitu karena saya merasa gimana kok gimana ya sampai saya tuh bisa bilang sekarang ini Tuhan tuh enggak pernah ngasih musibah kok om saya musibahnya banyak kalau mau cerita riwayat hidup saya yang umurnya 70 tahun wah orang yang lain banyak yang tahu saya gitu bisa sih kalau lu hidup kayak gitu ya ya bisa saya menimati hati aja gitu orang saya tahu kok Tuhan Tuhan itu enggak akan biarkan saya buat cengsara sampai saya gitunya enggak kenapa saya kasih contoh tadi soal esoterika jadi kira-kira sebulan yang lalu esoterika mengadakan suatu webinar kayak gini pembicaranya itu duta besar di Spanyol dia itu inginyur ITB kalau enggak salah tapi dia mendalami agama Islam itu begitu dalam menguatai dan karena dia di Spanyol dia mau cerita tentang Islam yang di Spanyol yang pengaruh Islam lewat Cordoba kalau enggak salah dulu Andalusia dia ceritain saya ikutin sampai menjelang selesai baru saya kasih satu pertanyaan Pak saya ingin tanya dua hal aja kesatu Islam itu yang menaklukkan menaklukkan Andalusia itu itu orang Islam atau orang Arab sih gitu pertanyaannya memang ajaib tapi saya bilang orang Islam atau orang Arab dan kedua kaitannya dengan ajaran Islam sendiri yang rahmatan lil'alamin itu nyerbu Spanyol itu menaklukkan Spanyol sampai 700-800 tahun itu kaitannya gimana dengan cerita rahmatan lil'alamin di Andalusia itu harem-harem mulai jadi 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 mewabah itu disana loh itu kaitannya dengan ajaran Islam gimana beliau nggak berani jawab wah itu di luar ini kan saya tahu nggak berani jawab kenapa nggak cocok sama yang dia dia ajarkan dalam pembina selama satu jam Islam itu karena itu jelas berlawanan dengan Islam kok Islam ngapain kalau Islam ya karena saya sendiri mencurigai itu bukan Islam kok itu Arab kok yang menyebrangi selat jibra terus menyerbu ke Spanyol itu itu bangsa Arab kok dia menggunakan Islam buat menjajah dia memakai Islam buat menjajah tapi orang Islam sudah kadung bangga kita pernah menaklukan Spanyol sekian tahun Belanda nggak jajah kita 350 tahun ini makin-maki begitu Islam ngejajah Spanyol 700-800 tahun bangga kita kitanya sendiri juga munafik dalam soal begitu sih sorry aja itu loh nah pertanyaan saya kan kembali lagi secara moral kita tuh mau jadi yang mana sih mau jadi Islam atau menjadi umat umatnya Tuhan make up your mind gitu loh jangan setengah-senengnya menjadi Islam yang apa kafar atau apa istilahnya apaan munafik karena lu Islam terus lu agama-agama lain disalah-salahin diriin gereja nggak boleh ibadah aja nggak boleh tapi kalau kita kembali kenapa sih agama-agama ini muncul semuanya juga kan dengan niat buat menyembah Tuhan yaudah menyembah Tuhan aja nggak usah lewat perantara beli langsung ke publiknya nggak usah pakai dealer sub-dealer pengecer nggak usah itu yang saya kerjakan sekarang jadi saya tidak lagi menjalankan sholat puasa ya saya masih karena saya tahu itu gunanya banyak tapi sholat saya nggak jalanin sholat-sholat yang gini ritual-ritual ngomong pakai bahasa Arab nggak nggak mau saya nggak saya mau ke Tuhan ya saya ngomong aja sama Tuhan kalau mau hubungan sama Tuhan saya meditasi saya meditasi gitu loh dan saya menemukan kok memang it works it works kok satukan aja langsung lewat Tuhan nggak usah lewat Ustadz kok gitu yaudah segitu dulu deh oke terima kasih Pak Iwan ini ada yang sudah angkat tangan Mbak Wigianto dari Jawa Timur monggong Mbak Wigianto yang lain boleh tunjuk tangan ya selamat malam Pak Iwan ya maaf saya kan memang bukan orang pendidikan Pak Iwan saya sekolah pun cuma sama saya juga cuma lulusan SMA Pak iya iya saya cuma ingin nganggapi kalau agama yang Pak Iwan omongkan tadi itu kan semua agama itu yang bikin salah kalau bikin salah nggak cocok sama saya itu ya kalau agama itu menekankan ketuhanan aku takut Tuhan Tuhan melulu kalau kita menekankan kemanusiaan itu memang yang diajarkan dari agama yang mulai dulu saya setuju kalau agama itu selaras dengan sains dengan keilmuan memang itu cuma cara kita orang-orang yang mayoritas itu yang dipelajari itu kan melalui mungkin Pak Iwan melihatnya dari pendekatan ilmu atau sains kan itu ya pada Quran itu kan sebuah sastra kalau kita memahami Quran saja kok itu hasilnya beda juga kita cara yang dinamakan Tuhan itu bukan seperti satu sosok apa itu setiap orang mempunyai sendiri kok saya juga beda mungkin sama Pak Iwan sama Cekhoff pun beda sama semua yang hadir di sini itu mendefinisikan Tuhan itu beda ya kan beda bukan satu sosok mungkin itu mungkin sama kita kan pikiran Pak Iwan sama seperti saya gitu cuma saya memang berguru karena di sini itu wadah saya itu yang ada di sini itu menekankan kemanusiaan bukan ketuhanan ya nanti Tuhan ya memang kita percaya Tuhan tapi Tuhan itu kan setiap orang beda-beda apa itu menaksirkan tentang ketuhanan tapi yang paling utama memang itu kemanusiaan itu Pak Iwan itu yang ditekankan di sini di Tuhan itu Pak Iwan saya setujuan saya secara segalan bahkan Tuhan pun menanggapinya karena itu bukan langsung kata keuntungan bukan susah semua itu tentang Tuhan kita menanggap itu bukan beda memang sama yang lain cuma itu saja tanggap saya Assalamualaikum Waalaikumsalam makasih Mbak ini dari Daudiah semua nanti kesannya kayak jadi membela Daudiah gak apa-apa sekarang pelajaran baru Daudiah itu apa dinatangan apa sih Daudiah jadi kalau misalnya kayak di The Belaf N.A. kitab kitab The Belaf N.A. itu Pak ini sambil saya menunggu yang lain angkat tangan kitab The Belaf N.A. satu struktur ayat entah itu satu ayat entah itu kemudian ditanggapi dan tanggapannya itu bisa dalam bentuk marah kepada Tuhan protes kepada Tuhan julid kepada Tuhan atau memuji Tuhan gitu kan atau mengkritik seorang Nabi atau memuji seorang Nabi semuanya lengkap memuji Islam menghujat Islam memuji Kristen mungkin di sini mungkin akan ada yang bisa menyampaikan sama seperti saya tapi saya kesannya nanti membela Daudiah makanya di sini sudah biasa mendengar yang disampaikan oleh Pak Iwan ini bahwa kita harus melihat ke depan atau merevisi agama kita ini percakapan yang umum ini kebanyakan dari dua Daudiah saya ingin ada mungkin yang dari non-Daudiah siapa tahu ada aku ngerasupan dulu aku respon dulu boleh sebentar boleh-boleh sambil nunggokok kan udah-udah dimatiin Pak Iwan saya suka sekali dengan apa namanya gini-gini ini yang saya sangat menarik sekali sebenarnya dari Pak Iwan adalah bahwa proses berpikir Pak Iwan ini tidak berhenti bahkan di usia sampai sekarang sudah 78 ya Pak Iwan enak aja 70 oh 70 68 68 waktu nulis buku masa saya sudah setua itu kelihatan sorry 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 gini Pak Iwan jadi saya jadi ingat ada satu kisah ada satu ada dua ulama dua ulama ini pada saat meninggal belum meninggal ini dia udah di rumah sakit sudah mau meninggal gitu kan pas sudah mau meninggal dia minta anaknya supaya dipanggilkan seorang ulama fulan gitu kan kenapa ada satu hal yang ingin saya pertanyakan berkaitan sama fikir fikir ini berarti hal-hal yang berkaitan seperti sholat hal remeh-temeh lah furuknya agama gitu ya bukan hanya konsekuensi logis daripada kenapa beragama bukan bukan syarat keberagamaan itu furuk atau fikir nah terus kemudian dipanggil lah si ulama itu terus kemudian datang kemudian ternyata dia menanyakan berkaitan sama apa namanya berkaitan sama sholat dan kemudian ada jawabannya dan si sakit ini pun tahu bahwa dia itu tidak bisa mengerjakan itu karena sudah tidak ada lagi waktunya lalu kemudian si ulama bertanya kenapa kau menanyakan sesuatu atau menanyakan berkaitan sama ilmu ini itu berkaitan sama ilmu yang bahkan bisa jadi kau tiada kesempatan untuk melakukan itu gitu terus kemudian dia menjawab bahwa pada akhirnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah prosesnya kita proses berpikir proses menggunakan akal kita menambah ilmu sampai bahkan di batas terakhir kita gitu sebagaimana ini juga sinkron seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa guru saya yang menyatakan bahwa yang diminta oleh Tuhan itu bukan hasil tapi proses bagaimana manusia ini mencapai itu dan bagi saya Pak Iwani sangat inspiratif sangat inspiratif di usia yang sedemikian rupa bisa menuliskan buku dengan kegelisahan gini Pak Iwan biasanya ini biasanya orang sudah seumuran Pak Iwan ini mulai ke masjid gitu ya mulai oke oke mulai mulai kalau gak salah di buku saya ada judulnya pulang semakin mendekat semakin mendekat artinya semakin menyatu semakin aku sudah bersama dengan Allah nih aku bersama dengan Tuhan oke bedakan persepsiku tentang Tuhan dengan Tuhan itu sendiri jadi ini sangat menarik ini memberikan memberikan impuls jadi sebenarnya bagi saya Pak Iwan dorongan itu kritik itu sebenarnya bukan terwujud dalam bukunya Pak Iwan tapi sebenarnya mewujud dalam tubuhnya Pak Iwan itu sendiri sosoknya Pak Iwan ini yang saya tangkap gitu jadi kalau kau berhasil kembali delay bikin penasaran Pak Iwan bikin penasaran diputus-putus gitu syarat gini Pak Iwan ini ada saya sering-sering debat sama beberapa teman-teman yang apa namanya dia sukanya cuma dengan doktrin jadi gini dia bilang kau mengenal Allah dari mana dari Al-Quran Al-Quran dari siapa dari Allah jadi Allah dulu atau Al-Quran dulu itu saya tanyakan nah ya gimana itu itu namanya falasi itu logika falasi saya bilang itu namanya daur itu sirkuler falasi betul kalau dalam bahasa ini daur itu gak mungkin kita akan menemukan kebenaran kalau seperti itu modelnya akhirnya saya bilang saya bisa menemukan Tuhan tanpa menggunakan ayat saya bilang tapi menggunakan akal sehat saya saya bilang itu jadi dan kebetulan saya juga menemukan satu yang menariknya begini Pak Iwan yang menariknya adalah ternyata saya menemukan tokoh Islam yang tadi Bapak sebut juga namanya Ali bin Abi Talib itu Ali bin Abi Talib ternyata juga sudah pernah menuliskan itu tidak mengutip ayat sama sekali Ali bin Abi Talib itu cerdas loh Pak luar biasa nah ini Pak saya coba bacakan ya Pak ini di Najil Balahu ini keren sekali jadi beliau mengatakan begini pangkal agama ialah makrifat tentang dia dia gak sebut siapa nih dianya nih pangkal agama ialah makrifat tentang dia kesempurnaan makrifat atau pengetahuan tentang lanjut gile bikin penasaran terus nih Abi ini didenda tiap putus gini denda karena setiap sifat merupakan bukti bahwa sifat itu kepadanya hal itu disifatkan dan setiap sesuatu yang kepadanya sesuatu disifatkan berbeda dengan sifat itu maka barang siapa melekatkan suatu sifat kepada Allah berarti ia mengakui keserupaannya dan barang siapa mengakui keserupaannya maka ia memandangnya dua dan barang siapa memandangnya dua mengakui bagian-bagiannya dan barang siapa mengakui bagian-bagian baginya berarti dia tidak mengenalnya dan barang siapa tidak mengenalnya maka ia menunjuknya dan barang siapa menunjuknya berarti ia mengakui batas-batas baginya dan barang siapa mengakui batas-batas sebagainya, berarti ia mengatakan jumlahnya. Barang siapa mengatakan dalam apa ia berada, berarti ia berpendapat bahwa ia bertempat. Dan barang siapa mengatakan di atas apa ia berada, maka ia beranggapan bahwa ia tidak berada di atas sesuatu lainnya. Ia mawujud, tetapi tidak melalui fenomena muncul menjadi ada. Ia ada, tetapi bukan dari sesuatu yang tak ada. Ia bersama segala sesuatu, tetapi tidak dalam kedekatan fisik. Ia berbeda dari segala sesuatu, tetapi bukan dalam keterpisahan fisik. Ia berbuat, tetapi tanpa konotasi gerakan dan alat. Ia melihat sekalipun tak ada dari ciptaannya yang dilihat. Ia hanya satu, sedemikian rupa, sehingga tak ada sesuatu yang dengannya ia mungkin bersekutu atau yang mungkin ia akan kehilangan karena ketiadaannya. Itu Pak Iwan. Jadi, beliau tidak mengutip satu ayat pun tentang Tuhan. Terus kemudian, ini sangat agnostik. Ini sangat agnostik. Dan luar biasa menariknya. Kalau aku dengar Tuhan seperti Budi. Betul. Dan menariknya ini ternyata oleh saya dinali. Ini kan jadi akhirnya, siapa sebenarnya dia? Saya kadang-kadang berpikir gitu. Sehingga saya sangat sepakat sama Pak Iwan. Syarat keberagaman pertama adalah akal. Akal, pikir. Itu wajib dipakai. Karena bahkan ada ayat yang mengatakan juga... Apa? Habisnya pakai ayat nih, kan? Ada pakai ayat ya. Karena Pak Iwan itu mutip banyak sekali ayat yang berkata sama akal. Dan saya sangat sepakat. Karena itu prinsip pertamanya manusia. Pada akhirnya parameter kebermanusiaannya tetap ada tolok ukurnya. Yaitu akal sehat itu sendiri. Terus kemudian tahapan awalnya di sana. Kita akal. Kemudian kita bisa berpikir benar. Baru kemudian setelah kita ngerti. Dengan pengetahuan itulah kemudian muncul kesadaran. Dengan kesadaran itulah muncul perbuatan. Mana mungkin satu perbuatan dilakukan kalau kita tidak mengetahui sesuatu atas apa yang mau kita kerjakan. Ini kan tidak masuk akal jadinya. Aneh. Kayak orang gila. Cuma disuruh-suruh saja. Nah kemudian fase berikutnya baru kita bicara dengan kesadaran itu. Kita bicara tentang spiritualitas. Spiritualitas ini juga akhirnya juga berkaitan dengan pengalaman. Nah pengalaman-pengalaman seperti yang dialami Pak Iwan ini banyak-banyak sekali sudah. Beliau itu kaya sekali. Saya menunggu seandainya ada buku lagi Pak Iwan yang menceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang menurut Pak Iwan itu memberikan pengaruh terhadap kehidupan Bapak. Nah itu keren Pak. Asik. Mungkin itu. Terima kasih. Oke terima kasih. Ya saya ini ingin ada gitu loh ya. Satu atau dua dari non-Daudiah yang hadir pada malam ini. Bisa kah? Atau saya tunjuk aja kali ya? Kalau malu-malu. Ada Pak di bio tuh saya baca tuh pilot juga tuh. Tapi dia pasti bukan Daudiah tuh. Mbak-kak dia tuh. Atau Renais deh Renais. Bowie nih biasanya ada. Bowie. Renais. Halo. Renais. Nggak ada. Halo Renais. Nggak ada ini Renais. Kemana ini dia? Biasanya ada dia. Rame berisik ini dia. Itu Pak Biku, Biku. Iya atau Pak Biku. Ada tanggapan mungkin. Biasanya ini. Saya terima kasih Pak Biku datang nih dari ICRP nih teman ICRP. Itu ada Pak Rudy juga tuh. Tembakannya dia selalu ngomong. Oh iya. Monggo Pak. Ini Pak siapa? Pak siapa? Wakil Direktur Akbip Dori Hermawan. Halo Pak Biku. Halo selamat malam semuanya. Sudah lontakin nih. Terima kasih sudah hadir di acara kami, Diku. Ya, gue sudah agak telat sedikit tadi itu. Iya. Bicarakan Pak Iwan, keresahan-keresahan itu ya sama dengan keresahan saya. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu Pak. Mantap. Ayah kan juga muslim. Tetapi ayah saya memang muslim tapi lebih mengarah kepada kejawen. Dan dia sama Ibu bafat pun tidak mau sholat. Bingung juga saya itu. Saya memang keresahannya juga hampir sama tadi mengenai Isra Mikrod itu. Begitu saya tanyakan sama guru agama marah-marah dia. Setiap kali tanya yang sesuatu yang agak berbeda dengan logika memang menjadi marah-marah. Sehingga apa? Ya buat saya tidak melimbulkan simpatik. Karena saya tidak melimbulkan simpatik, ya saya coba cari yang lain. Dan kebetulan memang kalau saya juga tidak punya kenalan agama Buddha, tidak punya kenalan umat Buddha, tidak pernah tahu Buddha. Tetapi ya kembali kalau cara Islam itu ganda Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa saya piknik menuju ke Borobudur dan bisa menemukan buddhisme ada di situ, dan berusaha mencari guru yang bisa mengajarkan. Memang di dalam buddhisme dilakukan bahwa kalau mau belajar dharma ya harus pakai logika dulu. Untuk do not merely believe, itu yang dikatakan oleh Sang Buddha. Do not merely believe, jangan hanya percaya saja. Omongan orang, kata orang banyak, bahkan apapun yang ditulis di kitab suci, jangan hanya percaya saja. Termasuk apa yang dikatakan Buddha, do not merely believe. Karena itu harus dilakukan check and reject. Kriteria yang pertama memang itu logis, yang kedua adalah tidak bertentangan selaras dengan peri kemanusiaan. Bahwa ketuhanan itu dipakai selaras dengan ketuhanan. Yaitu untuk apa? Kebaikan, kebajikan, ketenangan, kedamaian. Itu dulu yang harus menjadi bagian. Karena itulah, maka buddhisme itu lebih humanistik sebenarnya. Di mana ibu tadi sudah mengatakan, buddhisme adalah agnotis. Ya tidak agnotis juga, Sang Buddha tidak pernah membicarakan. Tidak membicarakan manis sosok itu. Buat saya memang pada waktu saya masih di Muslim, bahwa Tuhan mempunyai dua sifat yang kontradiktif. Antara yang maha pengasih, penyayang, tetapi dia pencemburu, pemarah, pengutuk, dan sebagainya. Itu kok membuat saya terhenyak waktu itu. Tetapi pada waktu sudah menjadi buddhisme. Buddha sendiri saja tidak pernah marah, tidak membenci, tidak cemburu. Kemudian tidak menghendaki siswanya itu, melakukan violence. Masa Tuhan itu lebih rendah daripada buddha? Tidak mungkin. Buddha manusia biasa saja tidak mempunyai perilaku yang negatif. Kalau Tuhan yang mengatakan serba maha, kok mempunyai dua sifat. Nah baru belakangan saya tahu. Tidak jalan-jalan yang dari Mekah, yang satu dari Medina itu. Jadi itu sesuatu yang logis. Karena itu buddhisme itu sukar dimengerti sehingga terjadi tuduhan-tuduhan bagi kelompok-kelompok yang bertuhan. Seharna kan buddhisme itu tidak bertuhan. Tapi ternyata memang Tuhan itu ya tan kenoki no yongopo. Begitu diucapkan, begitu diurehkan, begitu digambarkan, itu pasti salah. Pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Seperti yang disampaikan di Ngadil Balogoh tadi ya. Dan itu yang saya alami pada waktu saya memimpin, masih muda sekali pada waktu itu, dipanggil oleh Dirjen untuk menjelaskan mengenai ketuhanan dalam agama Buddha Terawada. Kalau itu yang menentukan nanti boleh apa tidaknya. Saya terangkan menurut ajaran Buddha disamakan dengan ajaran Jawa yang lebih humanistik begitu. Akhirnya Dirjen mengatakan, sudah silakan loh. Bapak kan dulu kan belajar dari University of Benares. Dia mengatakan, kenapa tidak membela kami pada waktu itu perselisian mengenai ketuhanan dalam agama Buddha. Dia hanya menjawab, loh saya kan Dirjen. Waduh sudah mengerti saya. Setelah itu pengertiannya sama. Karena itu memang apa di dalam Buddhisme tidak terlalu tidak dibicarakan mengenai soal Tuhan. Tapi ketuhanannya yang dibicarakan. Yaitu love and compassion. Dan jangan sekali menggunakan kekerasan. Meskipun umatnya sering menggunakan kekerasan untuk kepentingan politik. Bagaimana sama-sama Buddha-nya, Terawada, Myanmar atau Burma dengan Thailand itu serba perang terus-menerus. Sampai kota Ayutthaya yang penuh dengan wihara-wihara patung muda dihancurkan semua. Mengapa terjadi rohinya begitu? Kita pernah menulis surat protes kegedutaan. Bagaimana kalau pada saat ini orang Myanmar yang membenci rohinya meninggal dunia, kemudian teribon, lahir lagi sebagai orang rohinya, apa yang akan terjadi? Kalau kita percaya meniklah kembali, kita bisa lahir di kelompok manapun juga tergantung dari perbuatan kita. Karena itulah mengenai humanistik itu sangat berperalaku. Saya bisa memahami mengapa Soekarno pada waktu membicarakan Pancasila nomor satu itu di kebangsaan. Bukan dia merendahkan Tuhan. Kebangsaan inilah yang mengikat bangsa Indonesia menjadi satu dulu. Bukan ketuhanannya. Itu diikat menjadi satu bangsa. Karena ada Yong Yava, Yong Sumatra, Yong Batak, Yong Ambon. Ini diketuluk oleh Soekarno. Mengapa sila pertama itu diberikan ke atas? Tetapi atas desakan kaum agamawan, ya ketuhanan yang dijadikan nomor satulah. Nomor dua adalah humanisme. Ketuhanan tanpa humanisme, ya tadi yang sudah diuraikan, banyak terjadi pembunuhan, penghancuran itu atas nama agama masing-masing. Demi syahwat kekuasaan. Kekuasaan dari mana? Buddha mengatakan ini adalah keserakahan. Ini loba. Dan karena seraka dan loba ini menimbulkan kekejaman. Itu yang menarikkan saya. Dan memang saya malah kepengen baca bukunya Pak Iwan itu. Belum pernah baca tadi. Baca, Pak. Menarik. Terima kasih, Biku. Yang penting, akibat kita atau keluarga saya menggunakan humanistik yang diajarkan oleh ayah saya, sampai hari ini keluarga kita itu rukun. Kalau kumpul bersama-sama, tidak usah ngomong agama. Lebih baik ngomong kuliner, pasti rukun. Kalau ngomong agama, pasti ribut. Udahlah jangan ngomong. Tapi kalau ingin tahu lebih dalam lagi, barulah kita itu bicara atas dasar hati ke hati. Dengan-dengan demikian, maka keluarga saya yang sebelas orang itu masih utuh, saling menyayangi, tapi tidak melakukan intervensi. Intervensi di dalam banyak hal di dalam keluarga. Ini sangat penting sekali. Terima kasih. Selamat sekali dan mohon maaf. Terima kasih banyak Biku dan saya sangat bersyukur, berterima kasih atas kehadiran Biku di tempat kami yang komunitasnya sangat kecil ini. Iya, matuh suun sangat loh. Iya, mohon maaf. Tidak tangan sebenarnya saya mau kumpul-kumpul lagi. Iya, saya juga pasti nanti kita di ICRP semoga bisa ketemu lagi ya Biku ya. Baik, baik. Oke. Mungkin ada yang lain sebelum karena kita masih ada sekitar 15 menit sebelum kita tutup. Boleh saya nambahin sedikit, Buk? Dari siapa ini? Iwan. Oh iya, dari. Pak Iwan nanti ada dapat waktu. Oh iya, oke. Saya mau ada suara yang lain kah? Gitu dari. Iya, iya. Dari pemerintah kita. Ada kah siapa? Kalau nggak ada langsung ke Pak Iwan nih. Apakah Renais mungkin, Bowie atau Masudi? Atau Herman mungkin? Tidak ada? Tepat di bio? Macamnya pilot ya temennya Bapak ya? Kayaknya nggak ada, Pak. Kayaknya terpesona semua ya. Ada sombong, Bu. Coba ini saya mau bacain di sini ya. Di sini kan di chat ini ada Mas Adi menanggapi begini. Saya juga sudah tidak fokus ke dosa dan pahala. Pengalaman dan apa yang dirasakan setiap orang berbeda. Perannya pun beda. Kalau mau lihat dari sisi lain, bisa dilihat dari sisi human design. Boot print setiap orang bisa membuat orang menjadi logis, tidak logis, atau kombinasi. Terima kasih. Itu adalah tanggapan dari Mas Adi. Karena tidak ada mungkin boleh Pak Iwan menanggapi. Menanggapi Biku, menanggapi saya, atau menanggapi Abe tadi. Ini Bu. Saya ya, Iwan ya. Yang bicara ya sekarang. Tadi menanggapi Mas Abe ya tadi, kalau nggak salah. Itu soal pemaha, bukan Pak, siapa yang? Bali, tadi. Yang... Pak Wigi. Pak Yusak. Pak Wigianto. Adi, Pak Wigianto. Wigianto. Itu apa namanya? Soal pemahaman setiap orang berbeda-beda tentang Tuhan. Saya faham sedikit sekali apa yang beliau maksud. Saya ngalami sendiri. Saya suka mencetokan begini. Manusia itu ada bermilyar-milyar di seluruh dunia ini. Tidak ada yang jari sidik jarinya sama, sidik bibirnya sama, retina mat. Wah itu banyak sekali manusia sekian banyak itu nggak ada yang sama. Terus kenapa? Dalam bertuhan, dalam urusan apa-apa, kok jadi kita menuntut untuk seragam? Bahkan untuk mendefinisikan Tuhan aja, kita menuntut semua seragam. Yang Islam, Tuhannya tuh begini. Yang Kristen, begini. Saya bilang, itu nggak nyambung dengan semester nih. Semester tidak menciptakan sama, kok. Jadi, dan pengalaman saya sendiri. Islam bilang begini-begini, tapi kok pengalaman saya nggak gitu loh. Itu pengalaman-pengalaman spiritual tuh kalau kita tukar-tukaran antara orang banyak yang suka ngalamin pengalaman spiritual saya sendiri waktu istri saya yang dulu meninggal ya. Saya mengalami sekali, dan itu yang banyak mengubah hidup saya itu ya. Dan itu kalau saya ceritakan, ya ada yang percaya, banyakan yang nggak percaya gitu loh. Jadi saya juga, ah buat apa ngomong-ngomong kayak gitu, saya mengerti, ya seperti Pak Gianto tadi ngomong, Tuhan juga mewujudkan dirinya atau memperlihatkan dirinya kepada setiap orang itu beda loh. Mustahil bisa sama itu. Sidik bibir, sidik jari, terus segala macem di dalam satu tubuh manusia itu nggak ada yang sama dari sekian miliar itu. yang kembar identik pun nggak sama. Bagaimana kita menuntut buat melihat Tuhan yang sama gitu. Jadi itu paham-paham aja. Tapi satu hal yang saya mau ngomong tuh begini. Tendensi manusia itu kayaknya dari abad zaman dulu ya. Itu kan mencari Tuhan gitu. Tuhannya tuh saksi. Bukan mencari agama loh. Sekarang itu di kumpulan-kumpulan manapun, seperti Mbak Cecen tadi bilang, Daudiah, Daudiah gitu ya. Saya tuh suka ketawa aja gitu loh. Kok nggak pernah merasa belong to any group gitu loh. Terutama soal ini ya, soal agama ya. Nggak pernah. Saya tuh punya teman yang siyah, yang sunni itu banyak sekali. Saudara-saudara soalnya tokoh-tokoh siyah banyak. Dan biasa setiap tokoh itu kan selalu mencoba menarik ke ininya. Ini kalau ke saya tuh, saya suka ketawa, Halo, Neng, Bang Iwan mah Islamnya Islam titik. Islam titik. Nggak pake Islam sunni, nggak pake Islam Muhammadiyah, nggak pake Nku. Saya mah Islam titik. Kalaupun saya mau ngikut, ya Islamnya Nabi Muhammad deh. Nabi Muhammad mazabnya apa sih? Jadi selesai dengan begitu tuh ya, orang juga cuman ketawa aja mau ngapain coba sama saya. Tiap-tiap ada kelemahannya, tiap-tiap ada kebohongannya gitu. Ya bohong-bohongnya saya kan nggak ikutin gitu loh. Soal sholat, itu yang paling penting. Di mana-mana itu udah, jangan banyak tanya. Udah ngerjain belum? Justru sebaliknya, itu isro mi'raj itu makanya saya inginkan penting sekali. Menurut akal dan pikiran saya, sedang pelajari sedemikian, itu gua pasti bukan kerjaannya Nabi Muhammad. Itu bukan kerjaan Nabi Muhammad. Isro mi'raj itu mungkin sudah berapa ratus tahun kemudian baru muncul. Kenapa? Sholat lima waktu itu apel kok. Jamannya awal-awal Islam itu kan kerjanya pemimpin dibunuh sama rakyatnya melulu. Dari mulai Ali, dari mulai siapa? Umar, Usman, Ali. Itu tiga kalifah pertama itu dibunuh semua sama rakyatnya sendiri loh. Jadi di bawah-bawahnya jelas banyak kalifah-kalifah yang di ini. Jadi akhirnya ini nggak tahu yang keberapa itu kalifah menyadari. Ini di keliling gue ini banyak pengkhianat, banyak konspirator. Kontrolnya gimana? Ya wajibkan aja sholat lima kali sehari. Waktunya segini-gini diatur supaya orang itu nggak bisa mempersiapkan pemberontakan. Dan itu kita ngalamin sendiri kok waktu Mei 98 itu ya. Itu di Kopassus tuh sehari tuh bisa tiga-empat kali loh itu apel. Apa coba? Buat ngontrol anak gue hanya Prabowo. Prabowo aja udah jadi pangkos. Tapi kan anak gue hanya di Kopassus itu masih segabrek yang setia sama dia. Dibikin. Jam pagi apel. Jam satu apel. Jam tiga apel lagi. Malam apel lagi. Kenapa? Supaya nggak sih. Nggak punya waktu buat mempersiapkan diri. Dan saya melewat akal dan pikiran, saya menyimpulkan itu loh sebetulnya. Makanya doktrinnya itu, itu kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan. Sekarang, penguasa-penguasa sekarang, ya bukan penguasa lah. Takmir, majid, segala macam. Seneng anak buahnya. Punya anak buah banyak. Masjidnya selalu penuh. Tapi dulu-dulunya nggak gitu. Dulu-dulunya nggak gitu. Dulu-dulunya itu siapa yang nggak sholat berjemaah di masjid, mulai dicurigai nih. Ini masih loyal nggak sama gue nih? Jadi itu. Itu yang menyebabkan saya ini kalau saya pagi, jam empat kan saya jalan. Itu jam empat tuh waktunya orang-orang ke masjid, mereka kelihatan wajahnya tuh heran gitu. Saya dulu rajin kok sholat. Ini sekarang saya rajin kalau jam empat tuh jalan pagi. Kalau saya menemukan dan yakin itu suruhan Tuhan, saya pasti akan jalankan. Tapi karena sudah saya pelajari, saya yakin itu suruhan manusia. Tidak. Kagak deh. Agak. Gue nggak mau. Menurut sama pemimpin yang zaman itu, untuk kepentingannya dia bikin begini. Nanti di akhirat saya ditanya sama Tuhan, itu sholat-sholat lima waktu itu ngikutin siapa itu? Siapa yang? Mereka mau udah selidiki sendiri. Bukan gue yang nyuruh. Diketawain dia itu kan asin. Saya mau nyalain siapa. Itu saya mau nambahin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, akhirnya kita sampai ke penutup acara. Saya berterima kasih atas semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin di sini saya juga bisa ya memberikan beberapa tanggapan. Seperti misalnya mengenai apakah itu Islam? Di sini kan judulnya adalah Islam Rahmat yang jadi bencana. Dalam salah satu tulisan saya, saya membagi Islam itu dalam empat jenis, empat kategori pengertian. Yang pertama Islam yang diajarkan, yang ditransmisikan, yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, dan para muridnya. Para murid ya di sini bukan, di sini saya tidak menggunakan istilah yang konsensus atau populer, bahwa itu adalah pengikut atau sahabatnya. Ini murid. Dan murid jadi muridnya murid. Nah, berkelanjutan seperti itu. Itu yang pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua adalah, Islam yang mulanya itu muncul pada masa sakifah, menjadi satu gerakan politik. jadilah pemerintahan yang di kemudian hari disebut sebagai purafa arsidin. Setelah itu, pada tahun 661, walaupun hanya empat tahun berusaha untuk memulihkan akibat dari sakifah itu terjadi, jadikan gini, setelah Nabi Muhammad meninggal, muncullah sakifah. Sakifah itu untuk mengubah gerakan Nabi Muhammad, yang semula itu hanya satu gerakan untuk gerakan moral, moral keagamaan, kemudian dibawa menjadi satu gerakan politik. Dari sakifah itu, kemudian disabotase oleh kekuatan politik, yang dipimpin antara lain oleh kelompok Umayah. dan kemudian berlanjut menjadi Abasyah, dan kemudian berlanjut menjadi Usmanya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai Islam konsensus, dan Islam imperialis konsensus. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah Islam siapapun yang mengikuti satu jenis pohon hayat. Maksud pohon hayat di sini, di setiap peradaban itu pasti ada yang namanya guru dengan silsilahnya masing-masing. Misalnya kalau di budisme, terutama misalnya di Zen, saya nggak tahu kalau saya rawadah ya Pak. Kalau di Zen, saya tahu itu harus ada silsilah guru. Di Hinduisme juga sama. Nah, di dalam Islam itu juga ada kelompok yang namanya sufisme, itu punya guru. Berkelanjutan seperti itu. Di Afrika juga ada. Di Amerika Selatan, Amerika Utara juga ada. Atau di kelompok-kelompok perjalaman. Di mana di situ masih kuat tradisi tuturnya. Itu pohon hayat yang betul-betul lebih kepada kemanusiaan, kepada kemahrukan. Jadi di situ sifatnya kaslim, berserah diri, atau menyerahkan diri dengan Tuhan. Nah, itu Islam yang kedua. Islam yang keempat ini mungkin yang seperti Pak Iwan ini. Walaupun Pak Iwan mungkin nggak ikut pohon hayat yang manapun, tapi Pak Iwan atau siapapun yang agnostik, atau siapapun yang ateis, dia berusaha untuk menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan, sebetulnya itu sudah ber-Islam. Nah, sayangnya yang dimaksudkan Islam pada hari ini, hanya yang kedua saja. Kalau kamu tidak masuk yang kedua, kamu dianggap sebagai kafir. Jaudiah tidak pernah mau ikut yang kedua, maka Jaudiah itu kafir, sesat, murtad, liberal, dan lain sebagainya, dan seterusnya, seterusnya. Yang ketiga, kalau mau disebut Islam, harus masuk dulu yang Islam. Pak Biku itu kalau mau disebut Muslim, harus masuk Islam dulu, harus baca syahadat. Padahal, kalau saya membaca kitab jubilaf enay, syaurat, sabur, imjil, dan al-Quran, dan al-Quran itu sendiri, sebagai satu karya sastra, saya tidak peduli apakah itu sastra yang langsung diturunkan dari atas langit ke bawah, atau merupakan ciptaan manusia, tetapi itu tetap satu bentuk karya sastra. Karya sastra itu tidak bisa didekati dengan satu pendekatan saintifik yang sangat empiris. Dia harus didekati dengan akal sehat sekaligus, dengan roso. Dan ini tidak bisa bersifat dualis, tapi harus bersifat non-dualis. Tidak bisa dikotomi, binat, hitam putih, baik, buruk, berawanan, tidak bisa seperti itu. Nah, itu yang saya lihat. Mungkin itu bisa menjadi satu cara kita melihat apakah betul Islam itu bisa menjadi bencana atau tetap bisa menjadi rahmat. Dan mungkin di sini bisa saya tanggapi juga mengenai kok di dalam Al-Quran itu, atau mungkin di dalam Al-Kitab itu, ada ayat-ayat mengenai kekerasan, orang-orang Tuhan itu jahat, menuduh pembunuhan, dan lain sebagainya. Kalau di dalam pendekatan The Bill of N.A., dari awal itu diberi satu kronologi bahwa ada arketipe iman manusia. Arketipe iman manusia itu ada yang seperti kabil, atau kain. Kain itu dia ingin menyiapkan manusia yang lain demi dunia yang lebih baik. Itulah yang dikritik oleh kita semua di sini, terutama di dalam bukunya Pak Iwan, mengkritik orang-orang yang hanya ingin melenyapkan manusia yang lain, yang tidak disebut Islam, karena tidak Islam yang nomor dua, maka perlu dilenyapkan. Jadilah Islam yang apalah kilafah, atau apalah dan sebagainya itu. Itu iman kain. Kemudian ada iman ebel. Iman ebel, dia itu percaya kepada, memberikan persembahan kepada Tuhan, mengharap lidah Tuhan, tetapi dia sangat pasifis. Nah, ini sangat pasifis, sehingga dia itu kemudian distingdas, dia kemudian dibunguh oleh kain. Tetapi, jadilah N.I memberikan bentuk iman yang ketiga, yaitu iman set. Iman set, dia, dia tidak percaya kepada Tuhan itu perlu disenang-senangkan. Orang kita sudah jadi manusia, kok ngapain Tuhan itu disenangkan? Tuhan itu tidak perlu, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan. Kita itu tidak perlu sorot untuk menyenangkan Tuhan. Kita itu tidak perlu puasa untuk menyenangkan Tuhan. Ini diajarin lupa di Daudiah begini. Sesatkan ya, Pak, ya Daudiah ya. Nah, kita tidak perlu sepuluh semua itu. Tetapi, kita kalau menghadapi ketidakadilan, kalau kita menghadapi penindasan, maka kita boleh untuk melawan kalau kita punya kapasitas itu. Dan ada satu, karena saya salah jana sejarah, jadi ada satu perbedaan latar belakang, dari lahirnya Buddhisme dengan lahirnya Islam, atau lahirnya agama-agama Ibrahimis. Lahirnya agama-agama Ibrahimis itu sebetulnya adalah upaya untuk melawan Sumeria, Babylonia, Akadia, Assyria, Mesir, gitu kan, penjajahan kekansian yang luas. Tetapi kemudian setelah itu, misalnya adilan Ibrahimis itu menjadi menarik di agama rakyat mereka, menjadi agama populer, maka kemudian diambil Ali, disabotase oleh kekaisaran itu sendiri. Itulah yang terjadi di peristiwa Sakifah dan di peristiwa 661 Masehi, setelah Imam Ali atau Saidina Ali meninggal dan Hasan itu kemudian direbut oleh Mu'awiyah. Itu pendekatan yang lain untuk melihat sejarah Islam. Mungkin yang umum adalah pendekatan, Wah, Islam itu kaling berbunuh-bunuhan. Tapi kalau pendekatan yang saya lihat, kalau melihat itu adalah kekerasan itu terpaksa dilakukan, sama seperti kita ketika harus melakukan perlawanan terhadap Ceputu pada tahun 45-49. Dan di dalam chaos itu ada yang namanya masa bersiap yang sangat-sangat mengerikan. Kalau pernah baca sejarah, masa bersiap itu sangat mengerikan. Orang Belanda dibunuh-bunuhi misalnya. Pokoknya sangat mengerikan lah. Orang-orang pro Belanda itu sangat dibunuh-bunuhi. Enggak pernah kan kita belajar itu di buku sejarah kita. Kalau kita anak sejarawan, belajar itu. Wah, serem banget ya kita dulu itu ya tahun 45-49. Jadi, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Abe, bahwa kami menunggu buku Pak Iwan yang tadi bercerita tentang kehidupannya. Saya juga suka mengikuti yang kemarin-kemarin itu cerita tentang pengamannya masih muda, jadi pilot gitu kan. Kemudian bertemu dengan istri yang pertama. Itu satu cerita-cerita yang menarik juga. Bisa juga kita kapan-kapan. Karena saya yakin hal-hal yang seperti itu pun sebetulnya juga berguna, bermanfaat menuju ke keberagamaan atau kalau Pak Iwan, keberagamaan, kebersuhanan. Kebersuhanan yang sangat universal, yang kasih sayang, yang dipraktekan oleh kita. Terima kasih banyak Pak Iwan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Saya yang tersanjungi kali dulu. Oh closing ya? Iya boleh, closing. Silahkan. Terima kasih Pak Iwan sudah memberikan kesempatan bertukar pikiran. Dan terima kasih bukunya Pak Iwan. Langsung dua pula, istri saya juga baca. Terima kasih. Sudah sehat? Sudah, sudah. Mudah-mudahan nanti buku Bapak insya Allah akan saya wariskan buat anak saya juga yang masih SD. Agar mereka juga akan tumbuh jadi orang-orang yang terbuka, kelak insya Allah. sehingga tidak menjadi seorang yang kemudian beragama karena kejumudan atau karena doktrin dan sebagainya. Satu hal berkaitan dengan judul Islam Rahmat yang jadi bencana. Saya jadi ingat ada satu ungkapan dari Heider Bagir. Beliau mengutip dari salah satu alim bahwa yang datang dari Tuhan, apapun Tuhannya itu, siapapun Tuhannya, terserah mau persepsinya kita tentang Tuhan seperti apa, itu adalah Rahmat. Lantas bagaimana mungkin kita merasakan Rahmatnya layaknya kita menganggap bahwa itu adalah bencana. Heider Bagir melukiskan ilustrasinya seperti ini. Ada seorang yang sedang sakit, meriang, lalu kemudian dia diberikan air dingin. Bagi orang yang tidak sakit, air dingin itu adalah Rahmat, adalah hal yang membuat dia nyaman, segar, terus kemudian dia merasa hilang hausnya dan seterusnya. Tapi bagi orang yang sedang sakit, air dingin tersebut atau orang sakit ini seharusnya banyak-banyak minum air hangat, pada saat dia minum air dingin itu, dia merasa bahwa semakin sakit. Jadi akhirnya surga dan neraka itu bisa jadi juga hanyalah satu ungkapan atau persepsi kita tentang Rahmat itu sendiri. Yang datang dari Allah atau yang datang dari Tuhan atau yang datang dari God atau siapapun itu, saya adalah Rahmat karena dia yang maha Rahmah, dia yang maha sayang dan seterusnya. Melampaui 99 nama lah. Melampaui apa yang disifati oleh kita. Tapi yang saya yakini bahwa apa yang datang dari dia adalah Rahmat. sedangkan terpersepsi menjadi sesuatu yang memberikan berkah bagi saya atau menjadi satu siksa bagi saya, ternyata problem ada pada saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Iwan, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bukan cuma di Zoom ini, kita bisa bertukar nomor HP, apa dan sebagainya. Kita bisa saling cerita-cerita. Pak Iwan, siapa tahu juga pas saya lagi ke Jawa, kita bisa silaturahmi, insya Allah. Amin. Saya ingin sekali ketemu sama sosok-sosok semacam ini. Indah, indah sekali. Ya, mungkin nanti kita bisa bikin acara juga di ICSP. Pak Biku, buat Pak Biku juga Masya Allah luar biasa. Terima kasih pandangan-pandangannya saya, termasuk salah satu orang yang sangat tertarik dengan konsep Buddhism sangat tertarik sekali. Dan beberapa kali juga berkenalan dengan teman-teman Buddhis yang apa itu ya, kalau yang Jepang itu. Nah itu. Ada beberapa circle-nya juga asik. Keren. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Semuanya, makasih. Yang namanya Rahmat, pulang-pulang jangan jadi bencana ya. Di situ ada dua orang kena merah. Saya dong. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih loh Pak Iwan. Selamat malam. Selamat beri-i-i semua. Saya tutup ya. Terima kasih Mas Asmi. Oh iya, maaf. Foto dulu. Foto kali ya, foto. Foto dulu, foto. Foto ini gimana caranya foto ya? Screenshot saja kalau susah. Screenshot. Screenshot. Hah? Wah, nggak dapet semua. Kecil saya. Anu, separuh-separuh coba. Iya. Laptop ya pakai laptop. Kalau pakai HP, nggak. Nggak bisa pakai HP. Nggak ya. Wajahnya ke sini semua. Oke. Satu, dua. Atau lagi. Sebentar. Ini harus dua ini. Yang lainnya tidak dibuka ini. Oh iya. Iya, kalau tidak dibuka. Takut, Pak Iwan. Takut. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Makasih semuanya. Selamat tinggal semua ya. Selamat tinggal semua ya. Selamat tinggal semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Kepertan Iwan sudah diundang. Terima kasih kepada Bu Heb. Mari, mari. Selamat tinggal semua. Selamat tinggal semua ya.